Jadi saya punya satu pesan ya Pada siapas biar semua Dimanapun kita melakukan ekspedisi Atau berkunjung Tolong jaga kebersihan Terutama sampah plastik Disini Bentuk spiritual kita tidak hanya pada Dalam diri saja Tapi juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya Untuk kita menemukan plastik sini Ini harus kita pungut Tidak apa-apa Ini saya bawa pulang saja Ya Om Sosiasdu Tiang Meri Sparse Terima kasih Mampak Kajang Klion Ngenor beriki Pet Prade Wendrande Demit Wong Samar Mamedi Gendor Uwo Kuntilanak Pocong Napi jauh seluruh 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 Tampakkan diri Nampakkan diri Nampakkan diri Nampakkan diri Nampakkan diri Nampakkan diri Jadi ini saya berpibar sebuah ciri ya Bahwa makhluk astral itu memang ada alam gaib itu benar-benar ada Tidak ada angin Tapi ini satu daun ini terus bergerak dia Untuk di malam pembakar kajang klion waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam jadi saya akan melakukan penelusuran di kawasan obyek wisata laut semua pilit yaitu di dekat sungai dan jurang dan saat ini saya tepat berada di depan kuburan berdampingi dengan kuburan sebelum kita melakukan penelusuran ke bawah mohon dukungan dari sahabat biar semua untuk menonton video ini sampai habis jangan lupa tinggalkan komentar jika ada sesuatu saran terkritik dan juga berdukungan dengan menekan tombol like seperti apa, ayo kita tulis di ke bawah jadi kawasan di obyek wisata laut semua pilit ini sudah pasti seperti menjelaskan pada video-video sebelumnya sejengkal tenah Bali itu adalah keramat dan suci jadi penelusuran video kali ini dengan tujuan kita adalah untuk lebih mengenal lebih detail tentang keberadaan tempat ini secara dimensi gaibnya kemudian juga di situ lain kita mengedukasi bahwa keberadaan medan atau dimensi lain di alam kita itu adalah bisa harmonis dengan kehidupan kita secara nyata jadi tidak ada alasan untuk kita masalah takut berada di kawasan kawasan angker seperti ini jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa mengedukasi sahabat piwar semua dan masyarakat bahwa dimanapun kita berada kita harus hidup saling berdampingan dan saling menghormati oke untuk bersikap waktu kita lanjut saja langsung selusuri ke bawah ya jadi ini adalah kuburan yang kita akan turun melalui tangan di samping untuk menuju lokasi yuk dan ini sahabat piwar lokasi kuburan yang ada di The Lodge Mall sekarang kita akan menuju lokasi obyek wisata The Lodge Mall Pilih di bawah yuk kita meluncur ke bawah oke sahabat piwar kita sudah sampai di lokasi bawah ya di obyek The Lodge Mall Pilih sebelum kita lanjut perjalanan ke sana kita mohon izin dulu pada alam gaya di sini pada penguasa di sini dengan menghatirkan sana di sana ya jadi semoga ekspedisi kita malam hari ini berjalan dengan lancar semudah-mudahan ada eksistensi dari makhluk-makhluk astral di sini untuk bisa kita ajak berkomunikasi baik itu berupa penampakan langsung atau berupa gerakan suara atau apapun jadi kita tampilkan alaminya saja apa adanya seperti itu oke sebelum lanjut kita sembahyakan dulu ya jadi sahabat piwar sebelum kita melakukan melusurnya kita berdoa dulu mohon izin kepada Tuhan dan kepada penguasa di sini dan ingat jangan buang sampah sembarangan tetap jaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat piwar kita langsung menuju lokasi oke sahabat piwar selamat menikmati kita sudah sampai di lokasi di obyat lho sumo filet ya jadi sesuai dengan pesan saya tadi kita ke sini untuk berinteraksi ya mudah-mudahan ada eksistensi baik itu penampakan langsung atau suara atau apapun ingat kita berusuri bagaimana kondisi keberadaan dimensi lain di sini di malam hari kebetulan hari ini adalah tepat malam Kajang Kuyon pemapak Kajang Kuyon di Bali merupakan hari yang sangat sakral sekali dan saat ini sudah menunjukkan 12 kurang sedikit sekali jadi kami menunggu jam ini kita sudah momen yang tepat ya oke kita langsung turun ke lokasi namun sebelumnya seperti biasa saya akan melakukan ritual ngundang dulu membangkit kekuangga di sini supaya bangkit dan mau merapat ya berinteraksi dengan kita oke sebat biar kita langsung menuju lokasi nah inilah kondisinya di sini cukup suram sekali ya sangat suram sekali dan perlu sahabat pio ketahui di sini dulunya adalah kawasan sawah ya dan tepat di atas ini seperti saya jelaskan tadi itu adalah kuburan kuburan untuk kuburan untuk ramur lah semua ya kita turun dan juga perlu saya informasikan bahwa di kawasan sungai di bawah ini dulu pernah ada orang yang meninggal hanyut dan memang dari dari dulu dari cerita atau tua-tua saya di sini memang terkena-terkan angker sekali kita selusuri jadi ini merupakan kawasan obyek yang dibangun oleh para relawan yang dari masyarakat setempat ya jadi ini tatanan di siang hari ini sangat indah sekali dan menawan dan kita akan mencoba melakukan eksplorasi ini di malam hari kebetulan hari pampak yang gedean seperti sekarang itulah momen yang sangat tepat sekali di sini terdapat juga sebuah camp kita coba disurus sana masih tampak kosong sekali bisa siapak tiur perhatikan di sini terdapat banyak rimbunan pohon bambu dan benar-benar luar biasa aura mistisnya di sini saya bisa rasakan benar-benar saya rasakan getara mistisnya benar-benar kuat sekali di sini mungkin karena hari ini juga kebetulan hari yang sangat sakraw ngopat kejang klion oke sahabat keluar kita sedang menusuri turun ke bawah ya jadi semoga ada penampakan nyata yang bisa kita ajak berinteraksi ini ya durus apa sih roh wentan riki menawi uang sama redemid memedi berinteraksi menemui menemui niki yang berinteraksi berinteraksi dan di sini juga terdapat tempat duduk-duduk ya sahabat piur ya ini adalah obi yang sangat menawan sekali kalau siang hari dan seperti saya lihat di bagian bawah sini ada terdapat sebuah sungai saya perhatikan ini sangat indah sekali sebentar saya ambil senter dulu dan sekarang waktu tepat menunjukkan jam 12 malam mudah-mudahan ada eksistensi nyata entah bayangan entah pergerakan sebuah benda mudah-mudahan bisa mereka hadir ya penutupan saya kali ini kesini adalah sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber saya dan memang juga ini adalah lokasi yang tepat saya rasa kebetulan sekarang juga hari yang sangat bagus saya ketemu apa kajang klion dan tepat jam 12 malam ini tentu sangat luar biasa sekali dan luar biasa sekali auranya sini saya sudah bisa merasakan kekuatan miskin disini seperti apa mudah-mudahan mereka bisa hadir ya ya kita telusuri lagi coba kesini disini juga terdapat sebuah batu mungkin ditaruh oleh warga Sina kesini ya jadi mudah-mudahan saya bisa membeli sebuah kamera infrared ya supaya bisa juga melakukan uji nyali sambil berdiam ya berdiam diri ya ya doakan saja semoga channel saya ini sukses dan tetap beri dukungan untuk selalu menonton video ini sampai habis dan ini adalah kawasan di sebelum kita di bagian bawah terdapat sebuah kolam dengan pancur dulu disini ada ikan ya karena mungkin sekarang sudah jarang tersentuh jadi seperti ini dan ini obi yang sangat bagus sekali kita telusuri lebih ke udara lagi bisa sahabat piwar perhatikan seperti ini kondisi disini pada malam hari luar biasa sekali getaran mistis disini sangat kuat sekali sangat kuat sekali saya rasakan mudah-mudahan mereka bisa beresistensi langsung untuk bisa saya ajak komunikasi atau berinteraksi ya kita akan coba telusuri semua segmen yang ada disini ya disini juga terdapat sebuah tempat ya untuk para wisatawan duduk jadi saya punya satu pesan ya dari sahabat piwar semua dimanapun kita melakukan ekspedisi atau berkunjung tolong jaga kebersihan terutama sampah plastik disini bentuk spiritual kita tidak hanya pada dalam diri saja tapi juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya kebetulan kita menemukan pasti disini ini harus kita pungut tidak apa-apa ini saya bawa pulang saja luar biasa jadi terjadi sesuatu yang sangat aneh sahabat piwar biasanya manusia itu takut dengan hantu tapi saya rasa kali ini hantu yang takut dengan saya kenapa? karena mereka tidak entah malu entah bagaimana mereka tidak mau menunjukkan diri atau mereka belum mampu menembus medan sekalir kita jadi kalau nanti channel ini bisa sukses saya punya tim mudah-mudahan punya tim yang bisa dijadikan mediumisasi ya tentu kan lebih seru dan menantang sekali kalau kita melakukan melusuran dengan mediumisasi disini terdapat sebuah semacam gubuk ya mungkin yang dibuat layar lawan disini nah ini juga sangat tertata sekali sekarang ini sudah kembali tumbuh semak belukar seperti ini mungkin karena sudah cukup lama ditinggalkan ya atau tidak sejama seperti ini jadi kalau tempat seperti ini yang saya takutkan cuma satu ular mudah-mudahan ada satu penampakan atau sebuah gejala pergerakan suara atau apapun dari dimensi lain dan perhatikan di bawah sini adalah sungai ya disana terdapat pengelukatan semaratik namanya kita akan lusur ke sana jalannya kita susuri ingat jaga kebersihan lingkungan jadi disini sangat serem sekali ya disana terdapat dua pohon besar oke kita akan kesana juga kita akan lusur sampai habis disini ya oke 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 ini adalah udara jadi ini jadi ini disini hampir hampir seluruhnya terisi bambu ya tan bambu tapi disini juga terdapat sangat indah sekali disini juga terdapat sebuah lampu dulu ini masih beroperasi malam harinya pun sangat indah dengan rata lighting yang bagus tapi sekarang ya seperti ini seperti sahabat piwar perhatikan dan kebetulan hari ini tampak ada bulan sangat indah sekali ayo kita ke lokasi jujur yang saya takutkan hanya ular saja sahabat piwar wow tempat ini sangat seram sekali saya pikirkan hanya ular saja semoga tidak ada dan lihat sahabat piwar sangat indah sekali sangat menawan sekali disana terdapat sebuah pohon besar oke nanti dibawah kita ngundang-ngundang lagi mudah-mudahan mereka berkenan berhadir oke oke sahabat piwar saat ini kita sudah berada di bawah ya tepat dekat dengan sungai kita akan coba jajaki disana ada pancoran semararatih namanya jadi dipercaya disana sebagai tempat pengelukatan atau mohon aura positif dan keberuntungan mudah-mudahan juga dimanapun yang gila disini aura mesinnya kuat sekali nah kebetulan hari ini dan jamnya juga jam alam lain yaitu 12 lewat dikit jadi kita tadi tiba disini jam 12 kurang dikit sekarang jam 12 lewat dikit oke kita lanjut turun ke bawah perhatikan di bawah sungai ini seperti apa kita akan terus-terusuri lokasi ini sampai duntas dan bisa sahabat kurang perhatikan disini terdapat sebuah pohon besar seram sekali sungguh sesuatu perjalanan yang sangat menyenangkan sekali biasanya orang berkunjung ke objek satan di siang hari kita di malam hari sekarang di malam hari itu kan ada sensasi yang berbeda yang tepat di belakang saya ini adalah pohon besar yang tepat di sana itu adalah pancuran semara rate jadi seperti saya jelaskan pada video-video sebelumnya bahwa video penelusuran atau menyenyali semacam ini adalah tujuannya adalah untuk mengedukasi saya selalu mengingatkan untuk mengedukasi sahabat piwar dan masyarakat semua bahwa dimensi lain itu adalah sahabat kita dimensi lain adalah tidak perlu kita takuti karena ketakutan seorang manusia hanya ada pada sugesti alam bawah sadar saja alam bawah sadar manusia dengan sugesti ketakutan maka terus akan memiliki kesatakut jadi tetap positif thinking harmonisasikan pikiran dan hati untuk tetap harmonis dan rahayu semua akan baik-baik saja jadi biasanya disini masyarakat banyak yang mandi 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 ke lokasi ini disini sudah dapat kalau dulu disini masih kawasan sawah setelah ditata semikian rupa itu jadilah seperti ini kita akan coba jajaki pancuran semaratih jadi seperti sahabat piwar ketahui tempat ini sangat-sangat angker sekali dan disinilah dulu lokasinya ada orang meninggal karena hanyut dan mayatnya ditemukan disini dan perlu saya ingatkan bahwa di bagian atas tadi itu adalah kuburan sekarang kita akan mendekati lokasi dari pengelukatan semarat atih nah inilah lokasi aliran sungai di kawasan obyek wisata D'Losimo Village lokas airnya sangat jernih sekali dan sangat mistis sekali mudah-mudahan disini ada penampakan bisa saya ajak komunikasi komunikasi oke ini om sosiasdu ya meresparse saya ingin mengikuti dengan pak jangklion menang ini saya berada di ini saya berada di tempat yang saya ingin sampai berada kayu ngiring tampakkan diri nampain di tiang ngiring berinteraksi berkomunikasi serang di tiang dan ini sahabat viewer ini adalah lokasi pancor sumberatih ya jadi dua pancoran bertemu jadi satu disana disebut pancor sumberatih di sini diakini sebagai tempat pengukatan untuk memohon aura positif dan entengedor jadi pancor ini masih juga digunakan masyarakat untuk mandi hari-hari ya di sarafior patikan ini aliran sungai sangat panjang sekali dan kekuatan mistis ini kuat sekali hampir setiap jengkel saya langkah sini mengandung energi magis luar biasa ya mungkin mungkin karena momen sekarang harinya jamnya dan dekat dengan kuburan mungkin seperti itu ya mungkin itu jadi seperti itu sahabat viewer tidak sembarangan ada perwujudan atau penampakan kalau kita melakukan penelusuran di Bali ya Bali itu adalah tanah keramat tanah suci dan seperti saya sering sampaikan di video-video sebelumnya bahwa sejengkel rana Bali itu sudah suci dengan somyo dan yatnyo semua suci dan angker jadi seandainya ada suatu penampakan atau eksistensi dari makhluk lain itu anggap saja sebuah bonus ya yang jelas jika mereka mengetahui siapa saya mereka tidak kesembarangan berani menampakkan diri sekalipun saya terus mengundang mereka untuk bisa hadir langsung di depan saya jadi kita akan melusuri semua ya semua segmen yang ada di lokasi ini jadi padahal ini sudah tertata sangat rapi sekali sekarang sudah ditumbuh semak blokar kembali oke kita perhatikan nah ini lah pohon di sini juga pohon ada penghuninya jadi masih tetap kita berpegang teguh pada etika untuk saling menghormati karena saya dengan etika yang benar melakukan penelusuran ke sini mereka juga sangat menghormati kehadiran saya di sini jadi saya undang-undang mohon dengan baik-baik untuk mereka bisa menampakkan diri atau menunjukkan sebuah ciri tapi sepertinya mereka sibuk ya belum mau menampakkan diri sangat seram sekali tapi sangat menyenangkan sekali luar biasa dan semua kawasan ini ditata oleh para relawan ya relawan yang dari masyarakat sekitar sini di siang hari ini sangat indah sekali sahabat viewer jadi ini layak untuk dikunjungi sebagai pilihan untuk wisata tapi bukan seperti kami wisata malam sebaiknya Anda atau sahabat viewer berkunjung di sini di siang hari ya jadi kalau tidak memiliki mental yang bagus untuk keberannya yang cukup sebaiknya jangan coba-coba ke sini di malam hari dan sini adalah bagian utara ini sangat lebat sekali masih dikelilingi oleh rumpunan pohon bambu ya kita kembali lihat perspektif dari atas sangat indah sekali benar-benar indah kita kembali ke titik yang tadi sahabat viewer kita sudah hampir menyusuri semua ya semua titik dan segmen dan spot yang ada di sini kita kembali terus suri di sana mudah-mudahan mereka mau datang ya atau apa perlu saya undang-undang lagi kalau undang-undang lebih dari 2 kali mungkin pasti nyanyi ya jadi ingat pesan saya tetap jaga kebersihan lingkungan bebaskan lingkungan seperti ini dari sampah plastik itu masih ada plastik ya kita akan disuruh di sini juga ada sebuah kolam ya dan ini adalah bangunan yang dibangun oleh para lawan kawasan sini ini sudah lapuk ya nanti saya angkat sekali mudah-mudahan ini masih kuat kita akan disuruh di sini luar biasa sekali sangat indah sekali sahabat viewer keren sekali saya sangat suka sekali dengan ekspedisi-ekspedisi semacam ini luar biasa ternyata berwisata hari tidak hanya di siang hari di semalam hari itu luar biasa juga ini terus-serkat dapet sini nanti harus senemain tanpa diri ngiring merapat nampok yang di tiang tiang bacang berinteraksi utawi berkoneksi di sini kip Hai Diening tan sibuk terus merapat kebos Hai tunjukkan eksistensi Hai mener tata suning Wow ini sangat tinggi sekali sahabat pior ya ini melupakan selfie spot yang dibangun oleh lawan sini sangat menawan sekali kusuri semua sana sudah jurang terdapat juga sebuah bubuk sana mungkin itu kamar mandi ya ya ini juga masih ada kompor sekali bahkan tabung gas juga ada kripsi sekali masyarakat lampu sudah mati ya dulu masih sini di ke awal-awalnya di tata ini indah sekali apalagi di malam hari ini terluka like tinggi luar biasa Hai selamat menikmati oke sahabat viewer demikian penulisuran saya di semua titik di semua spot yang kita datangi di kawasan belakang mobil ini sekarang kita akan susuri kembali sampai kita menuju titik di atas tadi kalau tiba-tiba saja ada penampakan sini akan keren ya ya anggap saja sebuah bonus tapi itu sesuatu yang sulit karena mereka juga sulit menembus alam sekalau kita dan juga saya bisa rasakan mereka sangat-sangat menghormati saya disini ini ada objek yang bergerak jadi epek angin ya jadi saya logik saja ini hape angin ya sekalipun sini aura mistisnya tinggi bergerakan karena angin anggap saja karena angin akan lebih dekat lagi tapi aneh ya tidak ada angin tapi bergerak terus oke mudah-mudahan itu sebuah bentuk komunikasi mereka untuk kita intinya terima kasih Janna juga terdapat sebuah berakau ya berdunggu berdunggu wow keren sekali sangat-sangat indah sekali luar biasa luar biasa kita kembali menyusuri titik-titik yang sudah kita lewat tadi jadi biar semua kita sambangi ya oke disini masih terdapat sebuah camp ya kita jajaki ada apakah disini halo kosong ya sudah pasti kosong keren sekali oke dan disuruh lagi sampai habis luar biasa siapat keluar sangat-sangat luar biasa indah sekali saya sangat suka sekali hampir semua pohon bambu disini ada orang mistisnya mungkin karena disini memang kawasan dekat dengan kuburan ke samping juga disini memang ada pengininya dan juga terdapat sebuah camp itu tadi sudah kita jajaki sudah kita jajaki kita kembali ke titik lagi terdapat sebuah campuran terdapat sebuah campuran terdapat sebuah campuran jadi semua sudah habis kita lusuri sahabat viewer ya jadi kesimpulannya tempat ini sangat angker sekali aura mistisnya kuat semua makhluk disini sangat menghormati kehadiran kita hari ini karena sebaliknya kita juga sangat menghormati mereka ini adalah malam yang bagus mampak kajang klion jadi pesan saya tetap hormati jaga kebersihan lingkungan kawasan dimanapun kita berkunjung ya oke kita sudah menang diki iya ampun kita sudah menang di Cina masuk semua jadi ini sebar piwar sebuah ciri ya bahwa makhluk astral itu memang ada alam gaib itu benar-benar ada tidak ada angin tapi ini satu daun ini terus bergerak dia logikanya kalau memang ada angin yang disebelah juga bergerak ini satu saja bergerak oke terima kasih moyang mungkin dia masih bergerak oke oke terima kasih semua makhluk yang ada disini kami pamit untuk pulang om santi 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 om jangan bisa sahabat piwar perhatikan tidak ada angin tapi ini hanya satu yang bergerak ya oke 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 soksumal pesirah Jawa Intan Riki yang pun memberikan sebuah titikasi ya sebuah simbol ya ini adalah sebuah bukti bahwa makhluk gaib disini itu benar-benar ada logikanya kalau memang ada angin ini semua bergerak ya oke soksumal pesirah Jawa Intan Riki soksumal untuk atensi untuk malam hari ini kerjasamanya yang cukup baik sekalipun mereka para penghuni malu apapun disini belum mau menampakkan diri secara langsung di hadapan dia oke kita lanjut ya semua titik semua sport disini sudah habis kita telusuri sekarang kita bergegas untuk kembali pulang dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat dikit ya semoga video ini bermanfaat bagi sahabat viewer semua jangan lupa di share ya dan tinggalkan sebuah dukungan dengan menekan termo like seperti pesan saya tadi buanglah sampah pada tempatnya inilah sampah plastik yang saya pengut di bawah ya jadi satu sisi juga saya mengedukasi masyarakat untuk tetap jaga kebersihan lingkungan dari sampah plastik oke selamat menonton demikianlah penelusuran gaib kami dan uji nyali kami di kawasan Laut Semua Pilits yaitu hari ini tanggal 15 ya kalau tidak salah tepat dengan sama Pak Kajang Sion saat ini waktu sudah menunjukkan pukul Sabtu malam ya jadi tadi kita turun jam setengah 12 jadi pengklas pesan saya seperti di awal video ini adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa dimanapun kita berada kita harus berdampingan sehingga tidak ada alasan manusia untuk rasa takut terhadap keberadaan makhluk tak terlihat dan makhluk gaib ketakutan hanya ada pada alam wasadar yang terus kita sugestikan tanpa henti jadi mainkan logika sucikan hati dan pikiran dan belajar menghormati lingkungan alam dan ingat jangan buah sapa sembarangan terutama sapa plastik ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai ketemu kita di penelusuran selanjutnya selamat menikmati